Terima kasih Karena itu perintah agama Bersama kami Siang ini sudah ada orang yang unik Cukup unik Dan cukup kontroversial di zamannya Yaitu Pak Yusman Roy Selamat pagi Pak Selamat pagi Mas Ya Pak Yusman Roy ini Unik karena Beliau itu dulu petinju Jadi bekas-bekas petinju Tatonya masih ada Dan kontroversial karena Beliau itu dulu Sampai sekarang Itu sholat memakai Bahasa Indonesia Jadi yang diketika sholat itu Yang disampaikan itu Bahasa Indonesianya yaitu Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Dan seterusnya Bukan bahasa Indonesanya Nah beliau Pernah disidang Dan Tidak terbukti di pengadilan Dakwaan primernya Tapi beliau tetap dihukum Pada tahun Daburu 2005 Dakwaan sekunder Yaitu Meresahkan masyarakat Betul Pak ya Betul Nah Daburu 2005 Dihukum Tapi sampai sekarang Beliau masih tetap konsisten Melakukan sholat Pakai bahasa Indonesia Kenapa seperti itu Pak Kenapa Nggak kapok gitu Pak Ya Saya akan sedikit Menjelaskan Semoga Allah merahmati kita Bersama ya Bismillah Bahwa Perihal ibadah Menyembah kepada Allah itu Seharusnya Sudah tidak bisa ketawar-tawar Harus punya landasan hukum Salah satunya Saya ini orang Indonesia Bukan orang Arab Saya menyembah kepada Allah Juga harus dengan bahasa Saya sendiri Karena itu perintah Agama Sebagaimana Orang muslim Mu'min Yang Mau konsisten Dengan ajaran Islamnya itu Sudah para tentu Tidak keberatan Akan Tetapi yang saya lakukan Justru mengundang Pro Dan kontra Alhasil Saya meng Apresiasi Mereka-mereka yang Bisa memahami Kenapa Saya Sembayang pakai bahasa Indonesia Tidak pakai bahasa Arab Sejumlah dalil-dalil Kitab Suci Al-Quran itu Mengindikasikan Sudah benar Kita sholat Dengan menggunakan Bahasa Indonesia itu Mas Sehingga Jangan pernah Kita ini Terkontaminasi Ketakutan Dengan berbagai-bagai Ancaman-ancaman Ya Saya sudah Towo Menerima Ujatan Menerima Ancaman-ancaman Ya Agar Supaya Saya tidak melakukan Seperti yang saya lakukan Sekarang ini Kami melakukan Sembayang Dengan bahasa Indonesia ini Sudah mulai Tahun 2000 Berapa ya Mulai 2000 2000 Tahun 2000an Tahun 2000an Kurang lebih Terus 2005 Meletus Saya Disidangkan Itu bukti Apa namanya Bukti persidangannya Ya Disini Disini Dijelaskan bahwa Dakwaan primernya Tidak terbukti Tidak terbukti Tapi tetap Di dakwaan sekunder Karena meresahkan masyarakat Pak ya Begitu Berapa tahun Saya sempat Di hukum Dua tahun Dua tahun Siap Yang sebelumnya Di dakwa Dengan pasal 156 Itu Lima tahun Yang Primer Yang subsidiernya Dua tahun Jadi tujuh tahun Waduh Melakonnya akomo Kok resikonya Sampai sejauh ini ya Siap Oke Sampai bebas tahun Berapa Pak Saya bebas tahun 2005 Ya 2006 Oh 2006 Maaf 2006 Siap 2006 Saya bebas Sudah saya lakukan Di penjara Kurang lebih Dua tahun Nah Yang ingin saya sampaikan Pada kesempatan pagi hari ini Bahwa Sholat Dengan menggunakan Bahasa Indonesia Itu Sudah sah Sudah benar Bahkan itu Lebih efektif Daripada menggunakan Bahasa-bahasa Arab Bahasa-bahasa asik Yang lain Bahasa kita sendiri Itu sudah benar Karena ayatnya Kalau boleh saya Sampaikan ya mas ya Begini Salah satunya Ayat Dalam surat Surat Ibrahim Ayat 14 Surat 14 Ayat 4 Bunyinya begini Dan kami tidak mengutus Seorang Rasul pun Melainkan dengan Bahasa kaumnya Agar dia dapat Memberi penjelasan Kepada mereka Maka Allah menyesatkan Siapa yang dia gendaki Dan memberi petunjuk Kepada siapa yang dia gendaki Dia yang maha perkasa Mahabijaksana Salah satu Iman Allah Menegaskan hal yang sedemikian ini Sehingga saya tidak ragu-ragu lagi Untuk melakukan solat itu Dengan menggunakan Bahasa saya sendiri Bahasa Indonesia Bukan bahasa Arab Karena juga Ditunjang dengan Sejumlah ayat-ayat yang lain Yang banyak Tidak mungkin kalau saya terangkat disini Sudah jelas Waktunya habis Tapi saya siap Untuk menerima Apa namanya ini Menerima pertanyaan-pertanyaan Dari mana saja Insya Allah Akan saya jelaskan Perihal kenapa Kami Solat menggunakan Dengan bahasa Indonesia Itu kami Rasakan Lebih abdor Lebih terasa Hasilnya Lebih terasa Gimana Ini kan Zaman berarti Udah 20 tahun Pak ya Pakai solat Itu lebih husu Atau lebih gimana Pak Terjawab Sehingga Betul-betul Inna solat Tanha Anil fasal Mungkar Itu Perbuatan saya Terbebas dari Kejahatan Kemungkaran Kok gitu Apa Kaitannya apa Itu karena Konsistensi Konsekuensi Daripada Apa yang kami baca Di dalam solat ini Dengan kuasanya Allah Dia merubah Kepribadian hati saya Ini Menjadi Lurus Tidak seperti Dulu-dulu lagi Ketika saya Semua yang Asal Muni Asal Tapi Kelakuan saya Brengsek Setelah saya Memahami Makna-makna Dan saya gunakan Bahasa-bahasa saya Terasa sekali Hasilnya Begitu Sekitar 3 tahun lalu Sekitar 3 tahun lalu Saya pernah Kesini juga Kepada Beliau Di Lawang Dan saya Nulis Untuk Mojok.co Waktu itu Ada ucapan beliau Yang sangat Menarik Bahwa Permulaan Solat itu Bukan ketika Takbir Bukan setelah Takbir Tapi setelah Salam Jadi setelah Salam Lalu beraktifitas Sosial Itu Lebih baik Dengan orang lain Gitu pak ya Kira-kira Seperti itu Jadi solat itu Seharusnya Inasolata Tanha Anilfasial Mungka Bersosialisasi Bermasyarakat Berbaur Itulah Solat Yang Semestinya Ada perubahan Sikap Mental Dan selanjutnya Itu esensi Solat Esensi solatnya Begitu Pak Selain itu Apa ada orang yang ikut Sama untuk solat Atau hanya keluarga saja Kalau solat dengan Bahasa kaum ini Yang mengikuti Sudah terbilang banyak Mas Sudah Saya lakukan Hal yang sedemikian Ini kira-kira 20 tahun Ya mulai 2000 Ya 20 tahun Kurang lebih 20 tahun Yang ikut Yang ikut Ya Yang eksis Di sini Itu ya Terbilang Hampir 100 orang Yang eksis Selebihnya Memang Ini sudah menjadi ketentuan Dalam kita Belok Ilah Kolilah Hanya sedikit Pelaku kebenar Itu yang Buanya Awam Umum Itu ya Itu tidak menutup Kemungkinan juga Dia masih Menggunakan Bahasa-bahasa Yang tidak Dia pahami Tapi kan Tidak masalah Meskipun Pak 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 Masalah juga Pak Kalau sampai pada Waktunya Waktu ya Bicara waktu ya Itu Tuntutannya Harus Dan harus Dilisanikah Dengan bahasamu Sendiri Agar supaya Proses belajar Sholat Khususnya Mengerti Apa yang Dia baca Kemudian Dia konsisten Dia melakukan Itu Insya Allah Akan menjadi mudah Tapi Tapi kalau Kamu hanya Menggunakan Bahasa-bahasa Yang tidak Kamu pahami Asli Masuk Dan Tujuannya Ini Sulit Untuk Mendapatkan Kualitasnya Sehingga Proses Dari awal Masuk Islam Ini Relatif Ya Kalau orang itu Memang pada dasarnya Benar-benar Ingin menjadi Islam yang Orisinal Pasti Ada perubahan Tingkatan Tingkatan Dari Yang awam Yang kuas Yang khusus Bahkan Lil khusus Di atas khusus itu Nah Karena tidak ada Kemauan Kesana Ikut awam Seprono Seprenik Awam Umum Umum Saja Ya sudah Itu hak kamu Saya tidak memaksa Kembali kepada Hak masing-masing Orang Kalau memang kamu orang Islam Kepingin maju Ya Sesuaikan dengan Tingkat keilmuan Kamu Kan bukan Harus Begitu-begitu Terus monoton Menambah Menambah Dan menambah Dan menambah Seiring dengan Tambahnya usia Tambahnya ilmu Ini Ada Apa namanya Korelasinya Bukan panjat monoton Begitu saja mas Dari hal sholat itu Ya lanjut Ini Apa Tidak takut pak Tidak takut Di demo Sampai sekarang Masih Stand itu Saya dari dulu Sudah di protesi Orang Di demo Orang Macem-macem Tapi saya melihatnya Ini adalah saudara saya Sehingga saya Tidak mereaksi Yang berlebih-lebihan Saya mereaksinya Positive thinking saja Maklum Kamu memang Belum Mengataui Secara Detil Dan saya Sudah Lalu saya harus Menyikapinya Dengan bicar Mas Tidak bisa Saya Fight Sama dia Tidak mungkin Itu saudara saya Saya iman Kan begitu Siap Oke pak Terima kasih waktunya Ini video ini Sekali lagi Teman-teman Bukan untuk Mengajak Atau Mensiarkan Ajaran beliau Tapi bagaimana Teman-teman Pembaca Bisa menyimpulkan Sendiri Dan Karena Tidak ada paksaan Beragama Tidak ada paksaan Solat pakaian Tidak ada paksaan Ini perspektif beliau Mungkin Anda punya Perspektif lain Pendapat lain Silahkan Dan Ikuti Apa yang Anda yakini Kira-kira seperti itu Pak ya Amin Benar Silahkan Dan pesan pak Untuk Mungkin Pesan untuk Umat beragama Agar Bagaimana Umat beragama itu Selain soal Bahas Salat pakaian Banyaknya itu Sebaiknya orang itu Seperti apa Ya Pesan saya Sebagai orang yang Beragama Harus meningkatkan Kerukunan hidup Beragama itu sendiri Tidak ada Agama yang Mengajarkan Pertikeyan Persilisian Dan itu adalah Hal yang wajar Sepanjang Dikonfirmasikan Dengan Landasan hukumnya Basicnya kita Kita belum Kalau Sudah Dengan kita belum Sudahlah Jangan ada Lebih daripada Gegeran Tidak usah Kita Belajar Hidup beragama ini Adalah Untuk Me Optimalkan Memaksimalkan Hidup rukun Kerukunan Hidup beragama Itu mas Pesan saya Semoga Apa yang saya Harapkan ini Di masa-masa Sekarang Dan akan datang Insya Allah Pasti Dijawab oleh Allah Walaupun Waktunya saja Begitu Terima kasih Oke Terima kasih Selamat pagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax